Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat Dengan tema persiapan untuk akhir jaman Dan pada pekan ini kita masuki pelajaran kedua Dengan judul Kitab Daniel dan Akhir Jaman Setelah pekan lalu kita mempelajari mengenai pertentangan kosmis Maka kita akan mulai melihat pertentangan dimulai lagi di bagian kisah ini Di mana Daniel pun mengalaminya Dari lokasi komplek Stadion Gelora Bung Karno Senayan Saya akan bacakan etafalan yang tertulis dalam Daniel 22 ayat 47 Dikatakan demikian Berkatalah Raja kepada Daniel Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah Dan yang berkuasa atas segala Raja Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu Setelah setelah aku Tuhan memiliki rencana besar bagi umatnya Dan Tuhan memiliki sesuatu yang indah bagi setiap orang Sehingga dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Apa Tuhan katakan? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Bangsa yang suci Kerajaan imam Yang seharusnya menjadi saksinya ke seluruh dunia Bahwa Allah itu Esa Dan Allah adalah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya Dan cukup menarik memang kalimat ini Namun itu sudah disampaikannya kepada orang-orang Yahudi Orang-orang Yudya Bahkan pada orang-orang pada zamannya Namun pertanyaannya sekarang adalah Bagaimana pelajaran minggu ini mengarahkan kita kepada Daniel Dimana Daniel merupakan bagian dari pribadi-pribadi Yang turut ambil bagian dalam pertentangan kosmis tersebut Ketika dia diuji Untuk melihat apakah Allahnya itu benar atau tidak Dan itu dimulai pada waktu Allah bahkan kerajaan Meminta sesuatu bagian yang merupakan kuasa Allah melalui Daniel Hari minggu dibuka dalam setia dalam perkara kecil Dikatakan dalam paragraf pertama Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan Barang siapa setia dalam perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Perhatikanlah kata yang Yus digunakan Dalam buku Injil Lukas Dikatakan kita tidak menjadi kompromi untuk hal-hal kecil Tidak menjadi kompromi untuk hal-hal yang sangat kecil Namun dikatakan katakan ya jika ya dan tidak jika tidak Artinya setia lah engkau dalam perkara Perkara kecil Bahkan dibuka dengan kisah Daniel 1 Sudara masih ingat bagaimana Daniel 1 menceritakan Apa yang memakan Allah perintahkan Mereka ikuti dengan seksama Masih ingat konteksnya ketika Diambil orang pintar dari seluruh negeri Termasuk Daniel Hananya, Misael dan Ajaryah Lalu mereka dikasih makanan raja Namun Daniel katakan bersama teman-temannya Berikan kami makanan dari buah-buahan Sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan Sehingga ketakutanlah Kepala juru makanan raja tersebut Dan mengatakan Saya akan dihukum raja Daniel katakan Ujilah kami Setelah itu Ketika dihujaman terjadi Didapati Mereka 10 kali lebih cerdas Lebih bijaksana Daripada orang-orang lainnya Coba kita buka Baca paragraf ke Empat bagian Minggu dikatakan Meskipun Ayat ini tidak menghubungkan Selangsung apa yang mereka makan Dengan keadaan mereka 10 kali lebih baik Dalam kebijaksanaan dan pengertian Daripada semua yang lain Jangan jelas mempunyai hubungan Dengan apa? Penurutan akan Firman Tuhan Kenapa? Karena mereka menuruti Firman Tuhan Sehingga ketika itu didapati Apa yang dibuat? Raja pun mengakui Semua mengakui Bahwa mereka lebih pintar Lebih cerdas 10 kali Dan Satu yang istimewa Dalam kisah atau perikob Kehidupan Daniel ini Ketika pada panjang selanjutnya Dalam Daniel Pasal 2 Didapati Kerendahan hati Daniel Apa yang kita ketahui Daniel Pasal 2 Dikatakan Bahwa Daniel 2 Telah menolong orang Yang tidak terhitung banyak Yang datang untuk percaya pada Allah dan Alkitab Hal itu memberikan bukti Yang penuh kuasa Dan masuk akal Bukan hanya kebenaran Allah Tetapi nubuatannya juga Ingat konsep Daniel Pasal 2 Dimana Allah menceritakan kepada Daniel Melalui mimpinya Tentang kerajaan dunia ini Dan Daniel mengetahui Apa mimpi raja tersebut Bahkan nyawa orang Nyawa ahli Ahli nujum Orang-orang pintar Terancam Bila mana Daniel tidak menceritakan mimpinya Namun Namun Dengan kerendahan hati Daniel Menerangkan kepada raja Semua mimpinya Karena apa saudara Kuasa Allah Penurutan akan Allah Paragraf ketiga bagian Hari Senin dikatakan Kemudian Daniel mengingatkan raja Bahwa tidak satupun dari orang-orang pintar Penyihir di Babel Terbukti mampu menceritakan mimpinya Kepada raja Dengan perbedaan Allah di surga dapat Menyatakan hal misterius Oleh karena Hanya dialah Allah yang benar Jadi Dalam kerendahan hati Yang ketentukan kepada Allah Daniel mampu menjadi saksi Yang sangat berkuasa Jika Daniel Saat itu telah menunjukkan Kerendahan hati Betapa seharusnya Kita lebih menunjukkan Kerendahan hati kita saat ini Lagipula Kita memiliki satu wahyu Rencana keselamatan Yang Daniel tidak miliki Jika sesuatu membuat kita Tetap rendah hati Itu seharusnya adalah Pengetahuan Akan apa yang telah dilakukan Oleh Yesus di kayu salib Ayat ini mengarahkan Atau setiap ini mengarahkan Kepada kita Agar kita mempunyai Kerendahan hati Bahkan Daniel sendiri pun Yang belum mendapatkan Hal tersebut Bisa menunjukkan Kerendahan hatinya Kepada siapa Kepada Umat di sana Dan Allah melihatnya Sehingga hari Selasa Kehidupannya berlanjut Ketika Patung emas Didirikan Hari Minggu Daniel 1 Hari Senin Daniel 2 Hari Selasa Daniel pasal ketiga Apa yang terjadi Kali ini Yang disinggung Mengenai kasus Ibadah atau perbaktian Dan ini sangat Sering menghantui Pikiran orang-orang benar Ketika Ibadah atau perbaktian Disinggung Bahkan dikatakan Dia bukan Neser Pertamanya Mengejek Bahkan Mencemoh Dan dengan mengatakan Dewa manakah Yang bisa Melepaskan kamu Dari dalam tanganku Dan dia pun ingin tahu Siapa alahnya Sadrak Mesak Dan Abidnego Akhirnya Ketika Sadrak Mesak Dan Abidnego Dihukum Oleh karena Menurut perintahnya Untuk menyembah Patung emas Maka apa yang terjadi Ketiganya Dilepaskan Tuhan Dari dapur api Bahkan Dikatakan dalam Paragraf Keempat Pelajaran hasilasi Dikatakan Tidak ada pertanyaan Setelah melihat Mujad itu Raja diyakinkan Bahwa ada yang teristimewa Atau yang istimewa Dengan alah yang mereka sembah Artinya apa Walaupun mereka dibakar hidup-hidup Namun alah melepaskan mereka Itu merupakan kesaksian yang luar biasa Bagi peraja Bagi orang-orang pada saat itu Kenapa Karena Wahyu pasal 13 juga Telah Memberikan satu gambaran Sehubungnya dengan Daniel pasal 3 Yaitu mengenai patung emas ini Dan itu adalah masa-masa suram Yang akan dihadapi pada akhir jaman nantinya Dimana kita pun Dalam konteks ibadah Akan mengalami hal serupa Hanya pertanyaannya Apakah iman saya akan mengatakan Saya benang Tuhan Apakah iman saya akan mengatakan Saya akan berdiri dalam posisi saya Apakah saya akan mengatakan Apapun taruhannya Saya akan terus mengikut engkau Sehingga Daniel 3 Diakhiri dengan pengakuan Nebuchadnezzar Yang mengakui Eksistensi Dan kuasa Allah yang benar Bahkan dia Mengakui Pengetahuan tentang Allah dan kuasa Tidaklah Sama Dengan memiliki pengalaman Layar kembali Yang disekatakan Penting untuk keselamatannya Bahkan Harrabu dikatakan Pertobatan bangsa Bukan Yahudi Daniel 4 4 dan 30 Menyatakan bahwa Yang bertobat Dipenuhilah roh kudus Bahkan dikatakan Walaupun setan Nantinya akan menghantam Manusia pada akhir jaman Maka Dikatakan Kita harus tetap setia Kenapa Karena Sama seperti Daniel berdoa Daniel berbakti Daniel beribadah Dan Daniel Hananya misalnya Ajar dia Mengikut Tuhan Maka kita harus mengikuti Yesus Bahkan Raja Tardarius Buat dalam Daniel Pasal 6 Mengatakan Allahmu yang kau sembah Dengan tekun Dialah yang akan menyelamatkanmu Dari lubang singa Ketika Daniel Akhirnya masukkan Dalam lubang singa Setelah ketahui Akhirnya apa Daniel selamat Dan Raja Darius Mengakui Hanya Allah Danillah Yang patut disembah Kesimpulan baik kita Hendaknya kita Akan terus menjadi setia Menuruti kehendak Allah Menuruti perintah Yesus Bahkan menuruti hukumnya Dari sekarang Hingga Marnata Dan jadilah Daniel Daniel Menuruti Tuhan Berkati kita Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena amatmu Dan terima kasih oleh Karena perlindungan Memberkati hambamu Sahabat kami di tempat ini Dan juga para pemirsa Di mana mereka berada Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya